selamat menikmati bentar sejenak setelah itu kita buat makan malam makan malam kali ini saya buat punya kacang hijau dan stok daging saya rencananya ini mau buat kaldu daging ya gimana caranya yuk langsung yuk yang pertama kacang hijau saya ambil dengan tagaran gelas kecil kuning ini saya pakai 2 gelas kecil kacang hijau ini yaitu cukup untuk stok malam ini sampai besok pagi dengan sarapan setelah itu kita akan cuci bersih dan langsung kita akan rebus dengan menggunakan trik 537 selanjutnya kita potong daging-daging yang tadi dagingnya sudah saya cuci bersih lalu kita potong dadu sesuai selera mau gede mau kecil terserah yang penting itu nanti hasilnya sama akan menghasilkan potongan dadu dari daging ini saya pakai ini daging 300 gram ya tadi dikemasannya sudah saya kasih tulisan 300 gram jadi sebelum saya taruh di kulkas atau di freezer saya pasti akan mimbang dan saya akan tulis di plastiknya supaya nanti itu tahu oh ini takaran dagingnya cocok untuk menu ini sembari masa tadi abang sudik minta untuk ngepel karena tadi sebenarnya ini tuh abunya mau ngepel tapi ama sudik ya itu dia tuh pengen nyoba yaudah gini deh hasilnya ya bersih ya dan adik dia tetap seperti biasa akan ngegangguinnya ya semangat ya abang sudik alhamdulillah kinclong abang sudik lanjut kita potong dagingnya setelah itu langsung kita rebus supaya nanti bisa hasilnya bersamaan dengan si kacang hijau ini tuh setelah direbus akan ada buih diatasnya kita buang buihnya lalu lanjut kita matikan dan diamkan selama 30 menit setelah itu lanjut lagi kita rebus selama 7 menit tetap memakai dengan trik 537 seperti kacang hijau sembari menunggu kita masak nasi dulu ya supaya nanti ketika matang semuanya tuh sudah matang termasuk si nasinya kacang hijau kacang hijau nya sudah 5 menit direbus lalu kita matikan dan kita tutup dan diamkan di 30 menit setelah itu kita lanjut rebus lagi selama 7 menit sembari menunggu 30 menit kita habiskan waktu 30 menit itu dengan membersihkan si cucian piring ini ini tuh sedikit agak numpuh karena ya itu kemarin agak males jadi ya agak keurus nih namanya cucian ini ya jangan ditiru ya itu kalau lagi males aja gitu atau enggak kalau lagi abang haki abang turik berkarya di dapur ya pasti gini bakal numpuh sebenarnya abang haki abang turik itu punya jatah untuk cuci piring tapi karena hari ini itu hari BTS jadi ya mereka sudah saya stopkan dari pekerjaan rumah walaupun mereka minta sendiri saya tuh gak ngebolehin karena supaya nanti mereka tuh gak capek dan bisa fokus di materi BTS nya walaupun mereka minta masak lah minta inilah kadang tuh kalau saya masak saya tuh pasti umi sayang masak aja umi sayang ini saja umi sayang ini saja yaudah saya pasti bakalan ngelarang karena itu momennya mohon BTS tapi kalau bukan mohon BTS yaudah terserah mereka kadang saya seharian itu cuma ya diem aja cuma jagain via dan mereka berdua yang berkarya di dapur ya itu cuma hanya sekedar masak-masak yang mudah dan gampang seperti goreng atau enggak ngerebus atau enggak ya ya yang penting mudah dan gampang buat mereka gitu kemudian kita siapkan ulekan ini tuh buat bumbu si kaldu nya yaitu cuma bawang putih merica dan garam bawang putihnya itu saya pakai 8 siung ya tapi yang disini tuh kena rekod cuma 3 siung soalnya bawang putihnya dibawa kabur sama adik via jadi ya yang ada aja dulu yang diselesaikan kalau nunggu adik via bisa-bisa ya sampai nanti dia main selanjutnya kita tumis bumbu halusnya yang tadi merica bawang putih dan garamnya tumis hingga harum dan matang setelah itu tambahkan sedikit air kemudian sisihkan lalu kita cek kecang hijaunya kita rebus kembali setelah itu baru kita masukkan semuanya kacang hijaunya sudah masuk tahap rebusan terakhir yaitu rebusan untuk 7 menit saya tambahkan airnya lagi kemudian kita biarkan dia itu selama 7 menit atau sampai mengembang sempurna ya begini hasilnya kalau dia itu sudah mengembang sempurna setelah itu baru kita masukkan si rebusan daging dan juga bumbunya tadi lalu kita aduk dan kita beri cairan pengental dan menggunakan tepung beras secukupnya selamat menikmati 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 langsung kita masukkan ke rebusan lalu tadi sebelum dimasukkan pastikan semuanya itu larut dengan airnya ya kita aduk dulu setelah itu baru kita tuang tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk supaya tidak membentuk kumpalan di bawah nah itu tuh sudah hampir kental tapi menurut saya ini tuh kurang kental jadi nanti saya akan tambahkan 2 sendok makan lagi nah saya sudah buat lambahannya lagi saya tambahkan 2 sendok makan lagi dengan dua kentalan air yang sama yang penting ini tuh cair setelah itu baru kita masukkan lagi nah kalau sudah kentalnya seperti ini menurut saya itu sudah lepas kekentalannya kalau agak encer itu namanya bukan kaldu tapi kuah-kuah kacang hijau gitu tapi kalau yang ini itu bener-bener kaldu seharusnya itu ditambahin sama kikil atau enggak ya kokot nah itu itu lebih enak apalagi kalau ada kepala itu tuh lebih manius gitu saya punya sisa tempe di stok makanan dapur saya yang sisa tempe tadi pagi saya goreng jadi emang-emang ya saya potong dadu lalu saya masukkan ke kaldu ini ini tuh kaldu bisa ditambahin apa saja kalau saya biasanya kalau pakai kalau kalau nggak ada daging saya pakai ayam atau enggak pakai tahu atau enggak pakai tempe atau enggak ya pakai telur-telur rebus kadang ya telur dadah di atasnya itu tuh sudah enak-enak banget gitu terakhir kita masukkan daun bawang daun bawangnya terserah mau pakai daun bawang hijau atau daun bawang yang putih terserah saya punya stok daun bawang saya simpan di kulkas kemudian bisa kita pakai sos ya saya punya bawang daun dan juga bawang putih goreng bawang merahnya cukup habis ya udah bawang putihnya pun cuma sedikit ya masukin aja yang penting yaitu penambah aroma nama kelekatan dan sentuhan terakhir kita sajikan dengan sepiring nasi dan juga langsung taburi lagi dengan bawang goreng sambal dan jeruk nipis serta kecap manis Oh ya pada saat ngerobusnya kaldu tadi tambahkan gula sama garam ya secukupnya enak banget bener-bener enak apalagi panas-panas kayak gini Wow super super duper nikmat ditambahkan dengan kroket ataupun otot Wow itu enak banget juara itu kesukaan di sini kalau sudah buat kayak gini dijamin laris manis wajib dicoba ya setelah selesai masak lanjut ngewapin jadi ya Abang Haki Abang Sodek dan Abi masih di masjid ya karena itu mengeri jadi ya kita cuma berdua saja Terima kasih sudah menonton video saya semoga menginspirasi dan jangan lupa untuk senyata menonton video saya dan jangan lupa untuk like share dan subscribe Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hai 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 Terima kasih.